Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sebanyak 350 starter mengikuti kejuaran balap motor Biala Wali Kota Pontianak 2023 yang akan berlangsung di sirkuit Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Wali Kota Pontianak ini rencananya akan digelar pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2023. Sebanyak 350 starter bakal menyemarkan ajang balap motor di Kota Pontianak karena selama ini di Kota Pontianak sudah jarang digelar ajang balap motor sehingga menjadi pengobat kerinduan para pencinta dunia balap motor. Ketua Pelaksana Iwan Kurniawan mengungkapkan saat ini baru 50 lebih yang sudah mendaftar dan ditargetkan bisa mencapai lebih dari 350 starter yang akan ikut ajang balap motor Biala Wali Kota Pontianak ini. Para pembalap itu berasal dari Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dan bakal banyak para pembalap pemula yang ingin meningkatkan kemampuan dan prestasinya pada kejuaraan ini. Selain itu, para pembalap kalbar seperti Yosi, Puat Puadi dan pembalap senior Kalimantan Barat Syarif Mahmud Al-Qadri bakal berkompetisi pada balapan kali ini. Ya, pembalap kalbar, Yosi, si Pari, semuanya memang ketampil di ajang ini karena ini memang sirkuit yang dirindukan kawan-kawan pembalap yang selama ini medisi kawang inilah memang sirkuit mereka gitu. Dan Stadion 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 Abdul Rahman ini memang sirkuit yang memang selalu dirindukan oleh para-para pembalap rider di Kalbar karena memang biar pun kecil tapi tantangannya memang luar biasa. Seperti Bapak Syarif Mahmud juga, beliau pun akan bermain di ini sekaligus beliau bilang akan pensiun di event kali ini. Pada ajang kali ini bakal digelar sebanyak 22 kelas perlombaan yang diharapkan bakal adanya pembalap muda berbakat Kalimantan Barat yang bisa menurutkan prestasi. Jakaria Tiberi melaporkan.